gue seneng banget ya alhamdulillah lah kerja keras dulu mudah buah akan hasil ya amin amin wajib tinggal di komplek ya kan begitu lingkungannya bersih ini uang wajib ha? uang kemarin kan dede alhamdulillah baru keluar ada yang keluar uang tuh dari rejeki tuh halo selamat pagi semuanya apa kabar aduh ini maaf nih suara saya rada-rada bingdeng nih ya mudah-mudahan aja gak jadi flu ya mungkin karena terlalu banyak manggung ya konser-konser ya konser-konser tunggir eh tunggal hari ini gue berkesempatan kepengen banget main ke rumahnya dede jadi gue denger informasi bahwa dede sekarang rumahnya udah rapi udah bagus kemarin kan rumahnya segini nih nah sekarang segini usukan sudah begini gue udah lama juga bukan udah lama malah belum pernah gue main ke rumah dede yang sering kesini kan dede jadi istilahnya berbalas kunjung lah gitu beka-beka gitu balas kunjung balas kunjung jadi gue pengen main hari ini kesana terus mau bawain oleh-oleh hahaha oleh-olehnya ini ada nih nih udah siapin buat dede, dede tuh suka banget sama ini nih satu aja katanya, jadi mau bawa sekotak gak? enggak apa aja satu aja gitu yaudah ini aja gue bawa sama dede yaudah gue siap-siap dulu kalian tunggu di mobil ya karena aku harus membawa sesuatu oke yuk nah gue udah sampe nih daerahnya nih kalo ngeliat mapsnya sih titiknya disini nih bagus juga kompleknya hah mobilnya dede Assalamualaikum 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 iya pak rumahnya dede nih wah rumahnya dede bukan disini pak dimana? sebelah situ pak kalo gak salah deh nah ini mobilnya memang sering markir disini dia tuh orangnya ini rumah kosong? rumah kosong maksudnya rumah kosong diparkirin itu dia saya juga bingung tadi rumahnya diisi terus kemana sekarang? dikosong-kosongin sama orangnya kayaknya oh gitu terus rumah dede yang mana? disitu pak kayaknya deh yang mana sih? itu yang ada pon singkongnya dua rumah dari sini iya dua rumah dari sini oke makasih ab iya pak 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 mau kemana sih? rumah dede di situ ngapain kesono bahkan ngomong iya pak makasih ya iya hati hati pak satu ah katanya dua rumah dari situ satu ah berarti yang ini nih ah ini baru ada isinya tadi kosong Assalamualaikum salam hehehe dede iya loh tadi saya ketemu orang di situ siapa ya? siapa di situ ketemu orang? saya nanya kata saya bilang rumah dede yang mana? di sebelah situ pak orangnya kayak lu begini di situ tuh masa itu si dede kali di situ pak ji? oh emang lu punya saudara gembar? adik tiri yuk disitu oh gitu iya pak ji iya pak apa kabar? apa kabar? baik 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 iya pak ji iya pak ji iya pak ji lumayan tapi ya gapapa kan ada tol tadi iya bener pak ji lu nge top juga ya? tadi di gerbang depan tuh gua tanya saat pak rumah dede pak ini siapa? iya gak ngerti akhirnya siapa gak ngerti kirainnya tuh padahal saya udah kasih tau gua bah nanti kalo misalnya ketemu saya tolong masukin ya saya bilang gitu wah berarti tuh makanannya diterima tapi dia gak ngomong gimana deh kabar? alhamdulillah pak ji sehat sehat pak ji gua seneng banget ya alhamdulillah lah kerja keras dulu bunda buah kerasil ya amin amin pak ji tinggal di komplek amin lingkungannya bersih bersih pak ji saya boleh boleh nih makasih pak ji nih ini apaan pak ji? biskuit dari mana? dari tadi gak bisa salah oleh dari mana? segede gini pak ji iya ya itu kan lo suka biskuit iya sih suka banget biskuit sih pak ji sedih ya ada pengalaman apa tentang biskuit? ini pak ji pernah ketelen ketelen keselak disini keselak disini sama plastik-plastiknya mas tapi pengalaman pahit dong gua pikir pengalaman manis makasih pak ji istri ada istri ada istri ada lagi pada lagi pada pergi wah gimana sih tadi ada pak ji cuma lagi pada jalan anak berapa sih kan? anak tiga pak ji oh tiga masuk pak ji dimana anaknya? bukan kesitu kesitu anak kecoa sini ini tipe berapa deh rumah? tipe 70 pak ji oh 70 enak adam suasananya ada banyak duk pak ji ya om jadi ini udah lama tinggal disini deh? saya tinggal disini dari pas anak saya satu pak ji si Arjuna sampe anak saya tiga ini wilayah Jakarta Barat ya? Jakarta Barat sebenernya perbatasan pak ji sama Tangerang Selatan Ciledug oh jadi lu ngikutnya Tangerang Selatan atau Jakarta Barat? jatuhnya sih Tangerang Selatan ini soalnya udah lewat batas soalnya batas itu tadi yang di depan situ yang deket tukang cukur kenapa lu milihnya daerah sini gitu loh? satu memang strategis keluar tol sama akses tolnya tuh cepet pah ji kedua memang kan syuting kan deket-deket sini nih jadi alhamdulillah lah kalau misalnya terlalu macet-macet bisa pakai motor iya bener-bener gua pengen liat nih gua pengen dobrak rumah lu dek pah ji jahe sih dobrak pah ji bukan maksudnya bukan dobrak di tengah ini ada konten di taulani tv kayak pikin ta konten di taulani tv itu kan apa namanya suka dobrak dobrak ke rumah dan sekaligus juga gua kan belum pernah ke rumah lu iya bener lu ke rumah gua mulu lu iya kan kalau ke rumah pah ji saya tau kalau keser banget pah ji tau diri saya ngapain ya cukup lu doang sama gua yang tau nonton gausah tau gausah tau ya bener iya kan keren loh rumah ide deh wih stick golf ada disini luar biasa lu main golf juga deh main pah ji di senayan setiap hari ini ntar lu pah ji bagus nih bolanya belah sini nih lu kayak orang-orang juga ya kayak lagi seneng-seneng makan olahraga golf gitu iya kayak surya saya lagi ngikutin emang ga kena ini kemana nih ini lorongnya bukan jangan jangan kesitu itu masuknya mana sih itu masuknya sini maksudnya mau masuk ke situ yaudah ya mobil parker sini ya berarti ya mobil parker sini tapi lu sukanya parker disana itu kalo itu rumah orang deh boleh gapapa kan belum ada yang bayarin gak apa-apa sih tapi ini gak izin kan izin lah mampu ngurusnya iyaaah mentok di bobi assalamualaikum walaikumsalam nah ayo kita masuk yuk kita liat dalemnya seperti apa nih ini istilahnya home sweet home jadi apa namanya rumahku adalah rumahku rumah mana nih ya ayo masuk ini ada berapa kamar ya deh 3 kamar pak ji lumayan banyak udah deh ini penengkapan-penengkapan cangkram bongkang yang namanya anak-anak pasti kan udah gitu iyaaah ini anak cewek jadi ruang tamu tuh gak ada konsepnya gak ada pak ji emang ngejeblang emang peluang aja ke dalam peluang aja ke dalam luang tamu di depan situ aja ya di depan situ aja buat tamu di luar emang juga tamu pasti jarang kan jarang baru pak ji makanya mau ke rumah ngapain berantakan mas tapi gua ton ton si ton ni nih ini lu musti lu contoh jadi orang tuh ada hasil kalo bekerja nabung beli rumah beli rumah beli rumah lu malah beli sempak beli rumah sempak ya pak ji kalau misalnya ini harus ganti maksudnya kalo koleksi itu rumah maksudnya koleksi sempak sini lu bentar gua belum selesai ngomong udah kerja sama gua berapa tahun empat 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 tahun berarti target harus punya rumah iya tahun depan dari gaji-gaji yang lo dapet itu lu kumpulin buat bikin rumah gitu di Jakarta belinya pak ji terserah dia lu mau dimana yang penting ada hasilnya gitu kemarin kan udah beli motor terus udah bantuin orang tuanya bingka bengkel gitu berbakti ya emang berbakti pak ji kan iya besok beli rumah contoh kayak dede nih home sweet home gausah yang gede-gede dulu dari mulai yang kecil dulu dari 70 65 60 lama-lama turun terakhir tinggal yang 2 meter semangat oke iya pak iya gitu dong gua seneng liat dede nih contoh nih gua tau banget dede itu awal karirnya gimana sebabnya amin sekarang bisa punya seperti semua pasti bisa asalkan kita berniat untuk berusaha amin yuk 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 ayy salaman lu kek motor liat nih tuh malamnya ini rumahnya tipe 70 tapi kayak melebar ya dek ya iya pak ji biasanya kan memanjang ini ada berapa kamar dek? ini ada 3 kamar pak ji itu kamar buat mertua ibu mertua kamu mertua ini kamar yang buat anak-anak itu buat kamar utama di sana iya ini kamar mandi kamar mandi pak ji ini apa gudang? ini yang tadi buat narispede yang dari pak ji betul ini dari saya tuh iya dari pak ji dari kang sulep ini dapur pak ji boleh liat ga? boleh dapur belakangnya oh gede juga ternyata belakangnya belakangnya guys ternyata belakangnya gede ush coba sini gua pikir cuma mentok sampe sini engga pak ji lebar sampe belakang juga sengaja dibikin keluar begini ya? betul iya kalo engga dia ngelakep pak ji uh ada menara sutet ga kan torrent torrent air kalo airnya mati kagak mandi udah waduh makanan kesukaan gua nih balado telur cumi sama tempe orek sama nasi buncis ya buncis ya bener pak ji oh lumayan gede juga deh gede pak ji alhamdulillah dari luar gua pikir mentoknya sih ternyata sampe kesini juga masih ada ini belakang gudang juga lu kayaknya rumahnya banyakan gudang ya? iya emang pak ji emang kan saya tidur di gudang keren 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 alhamdulillah pak ji kecil pak ji lah segini surprise loh berarti ini tembok ternyata belakangnya dapur dapur dapurnya kecil gantung gede juga dapurnya alhamdulillah pak ji wah wih kotak amal deh masa kotak amal pak ji kan orang penyanyi tau dong ini sound cuma emang kakak dicolokin masa kotak amal oh itu sound speaker speaker kenapa kotak amal taruh begini dong tiap pagiannya iya maksud gua keren ada kayak celenya gitu masukin gitu abis di beresin karena pak ji mau dateng kan makanya sih kita rapi rapiin dulu tadi mau dibuka bukain oh enggak ini kayak kesannya jadi kayak karaoke gitu iya tempat karaoke keren banget keren banget keren banget keren yang sakit ultraman meninggal hahaha ini ultraman dimana lagi ya orang akan meninggal enggak baterai gak ada ini jagoan jagoan gua ini deh masa bisa meninggal sih kasihan enggak bukan bukan meninggal ini ini mainan ya mainan pak ji bukan beneran kan kasihan kalau dia meninggal musuh kuburin dong kalau di sini lo buang kedu enggak pak ji ini ultraman namanya punya anak saya iya 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 taruh di sini kalau begini kan wah dagah ya tadi meninggal sih dede luar biasa kulkasnya aja modelnya unik banget ya dede ya hahaha 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 ini bukan hahaha ini bukan kulkas bukan pak ji bukan kulkas ini tempat berangkas anak saya hahaha segala sejadah buat sejadah gua kira ini kulkas bukan masa sejadah taruh di kulkas iya 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 aduh rumah lu nih emang unik banget dek gue seneng tuh lu cocok lu kan komedian ya aneh adek wajih ya bayangin ini adek batu batak batu batak setengah ada setengah enggak luar biasa gua suka banget lu komedian banget dek rumah lu ini jadiin kimik luar biasa banget hahaha aduh hape sakit gua ketawa nih adek aduh wajih luar biasa aduh yang penting intinya mau apapun yang penting ini kerja keras lu dek amin lu harus gua hargain sih luar biasa sih kamar lu yang mana sih ada pak haji kamar juga gimmick sama gua mau izin mau liat hahaha boleh pak haji boleh tapi maaf pak haji ya apaan sih berantakan pak haji ah lama juga kamar kalo bersih lu bukan kamar namanya lu mana itu piala apa dek itu reksanya pak haji loh mbak wah luar biasa kotor pak haji ini itu juga pak haji pak haji mana nih pak haji hilang anak lu dua ya tiga pak haji terakhir cewek sama kayak pak haji jejaknya cowok-cowok cewek cowok-cowok cewek alhamdulillah alhamdulillah pak haji gak nyangka lu deh nambah lagi ya gak pak haji udah udah tiga ini tarik ini udah lu duluan dulu hei pak haji lu duluan dulu gua izin ya iya pak haji assalamualaikum waalaikumsalam pak haji wah gini keren banget kombinasi wallpaper itu keren gitu tadi yang ngelawiran saya udah tarik pak haji pasti nih pak haji tadi wah pak haji dateng ke kamen ini gelawiran tadi pada pada yang lepas senang deh abis nonton ini pasti akan ada endorse wallpaper yang masuk senang aja buat kamar lu kita percantik kamar lu deh iya pak haji ada tv juga gede jadi lu nontonnya kalo dari sini rame-rame sama anak-anak nih sama anak-anak pak haji seru banget ya ngumpulnya seru ngumpul emang konsepnya dibawah gini ya emang gak ada kasut pak haji bukan sengaja konsep emang gak punya balek intinya pak tapi enak kan ngumpul sama anak-anak tiduran enggak tv jadi nonton lapor pak dong nonton lapor pak anak sekolah anak sekolah dulu baru lapor pak eh deden tuh sekarang jadi pemain anak sekolah amin nonton juga lapor pak terang tujuh ya ini abis anak sekolah lapor pak ini isinya apa deh banyak pak haji pak haji ada stick PS oh stick PS ada tapi PS nya ada ini pak haji bisa dimainin itu enggak udah rusak belum rusak juga sih cuman gak bisa dimainin gara-gara listriknya gampang jepret tuh ini uang pak haji hah uang iya uang serius lah ya ampun masa dede boong pak haji kemarin kan dede alhamdulillah baru keluar ada yang keluar uang tuh dari rejeki tuh uuuuuh iya pak haji eh lu kok nyimpen uang di kantong begini sih di kamar lagi saya biasanya taro di bawah kasur pak haji malahan nah hati-hati kalo tiba-tiba kasurnya hilang gimana ketau lu ada duit di bawah gitu ngapain kasurnya lah kenapa duitnya hilang kasurnya hilang ini banyak begini kan lu iya pak haji saya bingung pak haji abisnya mau naro di mana ya ampun dede dede lu jangan begini cara nyimpen duitnya caranya gimana pak haji ini juga bingung lu buka aja rekening online em syariah hah em syariah apaan itu pak haji em syariah masa lu gak tau em syariah sih gak tau beneran nah em syariah itu adalah aplikasi dari bank mega syariah kegunaannya untuk memudahkan transaksi finansial gak perlu ribet datang ke kantor cabang lah caranya gimana dede kan kagak ngerti gua ajarin tapi di depan aja iya 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 caranya gimana pak haji kasih tau ya iya dong emang lu belum tau deh belum jadi selama ini lu nabung nyimpen duitnya doang naro situ itu makanya anak saya tadi megang kadang-kadang dia tuh 300 dia ambil dan sih dia ngelerti disini oh iya iya cara daftarnya gimana pak haji siapa yang daftar buat itu lu ada hp gak ada punya kan handphone nah kalo udah handphone download aplikasi em syariah di google play store atau app store yang ini pak haji yes betul nah abis itu bikin deh akun em syariah kemudian lengkapi dan juga isi data pribadi lu ini daftar nama sesuai nama sesuai ktp pak haji ya jadi selanjutnya buka rekening online klik iya tuh dia klik ini pak haji klik rekening online klik ya ku memang punya klik buat kau klik abis itu siapin ktp ada pak haji ktp ada ktp ya bukan kta iya ktp pak haji udah buka aja rekening online em syariah yang kayak sekarang gua lagi kasih tau nih ke dede nih jelas pasti lebih aman daripada nyimpen-nyimpen duit di tempat-tempat kayak begini bahaya loh kita kan gatau tiba-tiba ilang atau bagaimana kan nah dek iya pak haji ktp dek iya ini mau bawa bukan kartu keluarga ktp iya ktp ini mau ktp nah pak haji untung dapet sih udah nyari ke mesir jawatin deh iya iya ktp ditaruh di mesir iya ktp itu pak haji foto dulu ktp lo foto dulu trek iya cakep abis itu pak haji lah pas lu foto senyum hahaha dia tau berarti aja dia tau mau dipoto abis itu selfie oh selfie selfie pake ktp oke gini loh pak haji kayak gini oke mantap abis itu masukin deh tanda tangan digital lo oke pak haji untung iya itu tanda tangan lo di tanda tangan saya maksud kan gambarnya pegunungan abis itu tinggal lengkapin tuh form registrasinya oh ini masuk form registrasinya iya lengkapin tuh isi isinya boleh bihon gak baji gak bisa isinya toprak ketoprak lengkap data-data lo terus jangan lupa nih pilih jenis kartu ATM yang lo mau jadi yang biasa aja pak haji lah yang limitnya gede-gede terus pilih cabang pembuka yang terdekat sama tempat lo contohnya daerah sini yaa ya cari pilih yang terdekat ini supaya bisa dikirim kartunya secara online oh gitu udah abis itu lo tinggal masukin deh setoran awal supaya rekening tetep aktif oh yang ini yang tadi iya setoran awalnya bebas berapa aja pak haji setoran awalnya minimal 50 ribu ayo setoran aja semuanya dong pak haji yaa ya iya dong mending langsung sekalian setoran semua jangan nabung di bawah kasur berarti gampang banget ya pak haji ada di aplikasi M Syariah yaa iya dong makanya gak cuman lo doang yang gua rekomendasikan buka M Syariah seluruh karyawan taulani tv gua suruh buka iiihihhh udah pada pake mereka udah pake semua M Syariah kenapa baru dateng mah hari sih ah ya karena lo kan sibuk Oh iyaa pak haji makasih yaa saya udah daftar nih jadi nanti tinggal diterutorin semua ni uangnya Alhamdulillah semoga manfaat Amin pak haji kasih tau juga temen-temen lo ntar saya kasih tau anak-amak buka rekening M Syariah Iya ntar, jangan kan anak-anak, keluarga saya saya kasih tau dulu Pak Aji, baru temen-temen, yang lancar semuanya kerjaan By the way, awis nih, lapar deh, lapar disini perasaan, ya kan kalau kita makan lewat sini, ada Pak Aji yang tadi menu yang tadi, mau Pak Aji emang Pak Aji, apa Pak Aji, makasih deh, Pak Aji jangan kan mau di emsari, ntar sih nggak bisa nabung, wih lu udah kayak tempat-tempat restoran Padang, bisa bawa piring banyak begitu Kan dulunya OB Pak Aji, oh iya bener ya, iya 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 iya, Pak Aji seadanya Pak Aji, nggak apa-apa Pak Aji, nggak apa-apa kan yang penting nggak ada makanan Nah ini mantep nih, lu ikut makan dong, kemenin gua, ikut Pak Aji, nasi, nasi liwet Pak Aji, makanan merah Nih, gua lagi diet nasi deh, lagi nggak makan nasi banyak-banyak, gua tuh lagi mau ngurangin karbo, jadi paling nasinya gua ganti sama lotok Tupak, muraya, itu sama aja, cuman dilembekin jatuhnya Iya makanya, nah, ini kita berasa kayak camping ya, kayak lagi tamasha gitu, ini kalau misalnya libur-liburan gitu, lu biasanya sama anak-anak ini kemana deh Jadi sama anak-anak paling, kalau misalnya lagi ada rezeki, dia ada tamasha Kalo nggak ada mah ngeliat danau di belakang Pak Aji Kenapa ada danau di sini? Ada, danau Cipondo, cuman lumayan rada jauh juga dari sini Gede? Jadi Pak Aji namanya danau, kalau yang kecil kan yang danau Toba, cuman ditaruhnya di atlas Oh iya cuma di peta? Iya di peta, jadi kecil Pak Aji Katanya rumahnya Aji sih deket sini? Di situ Pak Aji, meter per mata dia, deket dari kita Iya 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 Cuman dia lagi di Bogor kayaknya, kalau nggak lagi di Semeru Oh dia ada pesantren kan di Bogor? Iya ada pesantren Pak Aji, bukanya Pak Aji Caman Wajih, caman Wajih, caman Wajih Ini jangan, ya Allah, pake apa mukanya ya? Iya Pak Aji pake gunting, ada Pak Aji Enas juga nih Yang masak Bini Istri Pak Aji Iya Bini dong berarti Bener, istri sama Bini sama Iya Hmm, mantep banget Gini apa Pak Aji? Gila-gila dong Pak Aji Ini lanjut yang tadi ya Sehingga lu udah daftar nih di M Syariah Terus benefitnya buat saya apa Pak Aji? Pengen tau benefitnya? Jangan cuman kepo-kepo Mending kepoin Sultan Kejar poin bareng Sultan Kepoin Sultan adalah program poin berkah aplikasi M Syariah berhadiah Untuk nasabah baru atau nasabah yang telah memiliki rekening dan terdaftar Sebagai pengguna aplikasi M Syariah Poin berkah yang didapat berdasarkan program register dan aktifasi M Syariah Pembukaan rekening online Memelihara jumlah saldo rata-rata tertentu Dan melakukan transaksi perbankan melalui M Syariah Saya bisa dapat hadiah ya nih jadinya Bisa dong Hadiah akan diundi setiap 3 bulan Jadi 1 tahun akan dapat 3 undian Dan ada 1 kali pengundian Grand Prize di akhir periode Periodenya berlaku sampai dengan 14 Desember 2022 Nah cara dapetin poinnya gimana Sultan? Itu gampang banget Tinggal transaksi aja lewat M Syariah Bayar tagihan listrik tuh Kemudian bayar tagihan VDAM Bayar tagihan kartu pembiayaan Dan bayar tagihan Fasca bayar telepon Lalu ada juga pembelian-pembelian Seperti saldo e-wallet Beli pulsa Beli token listrik Dan juga beli paket data Kalo ente mau info lengkap Langsung aja cek website-nya Atau sosial medianya BANG MEGA SYARIAH Kalo gitu seluruh keluarga saya Saya suruh daftar DM Syariah Kan bisa ikut kepoin Sultan juga Bener gak Sultan? Betul! Wah Sultannya mana nih? Sultan Iya beneran Pak Aji Tadi ada Sultan Mimpi kali lu Mimpi beneran kok Orang kita lagi makan ngobrol Sultan dari mana? Dia gak percaya saya panggilin orang ini Kagak usah Udah sini aja Saya kenal deket beneran Pak Aji sama Sultan Udah kita ngobrol aja Gak usah panggil-panggil Sultan Gak mumpung masih di depan kali Repot-repot Repot udah sini aja Udah Udah Tinggal panggil doang Gue mimpi lu Kaga ada Sultan Sultan dari mana Udah Sultan Yang penting Gue Seneng banget Udah main ke rumah lo Udah ngedobrak ke rumah lo Iya Pak Aji Udah dikasih makan juga Amin Istilahnya apa ya Kita berbalas kunjung Amin Pak Aji Kan gue juga seneng ngeliat Sahabat gue jadi orang yang sukses Amin Sehat Punya keluarga yang rukun dan Amin Jadi istilahnya apa ya Rasa ini gue tuh Rasa ganjel gue tuh udah ilang Karena lo Pak Aji ngeganjel Iya betul Saya duduk ganjel Itu dompet yang kaya tebelan Maksudnya Udah bisa mampir ke rumah lo Udah tau rumah lo Amin Amin Pak Aji Kemarin-kemarin kan belum sempet-sempet Kemarin Iya Alhamdulillah Pak Aji Begitu gue pamit dulu adek Terima kasih banyak Udah 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 Karena gue harus jalanin lagi Iya Pak Aji Anak-anak nungguin di rumah Iya Bini kita belum bayar ini Yang mana Yang ini telur Satu lagi mahal Makanya saya ambil telur tadi Oh gitu Gimana Pak Aji Itu ada di amplop tuh Ada Coba gue pinjem dulu Boleh Pak Aji Ini berapa harga telur Telur sekarang berapa ya lagi 30 kalau nggak salah Gue pinjem dulu Gue ucap lah Gue ucap ya Pak Aji Kita balikin ya Iya Nih Jadi berapa tadi lagi 30 Reju Masih ada kembali Ada kembali 20 20 Iya kan Sini balikin 20 20 balikin ya Ntar dulu Pak Aji Aduh Iya lah 20 ane Duh 20 ane gak ada Pak Aji Ada nih Nah itu ada 20 rin Pak Aji Makasih ya dek Impas hutang gue ya Impas ya Pak Aji Makasih banyak ya Pak Aji Kalau gitu gue pamit dulu ya Iya Pak Aji Salam sama istri sama keluarga Jangan lupa ya Jangan lupa ya Kasih tau temen-temen Buka rekening online M.Sariah M.Sariah Iya Pak Aji siap Yaudah Pak Aji Makasih banyak ya Makasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Dia minjem ke gue 50 Terus Ini 20 Gue rugi 20 Pak Aji Ntar gue ambil lah Ke sono Ke Bintaro Biarin jadi 20 juta Ntar M.Sariah M.Sariah